Intro Halo selamat datang kembali di Durian's Decoy89 Apa kabar semuanya? Selamat weekend dan selamat liburan berserta keluarganya ya Jangan lupa kalau pada mau liburan Dicek dulu Airator kolam, pompa kolam, kebersihan kolam Sama water changing dulu deh berapa persen Biar pergi dari rumah itu Parameter air kolam menjadi baik Ikan yang kita tinggalin berapa jam Atau sehari Atau bahkan dua hari Menjadi nyaman dan gak sakit ketika lo pulang Kita mau ngobrolin yang ringan-ringan aja hari ini Yang pasti cara merawat ikan koi Bukan review produk Simple Tapi penting banget Yes Semua diantara kita ini pasti pernah ngerasain yang namanya Kejadian Peralatan kolam kita rusak Atau kita perlukan yang baru Tapi waktunya sudah malam hari Untuk teman-teman penghobbikoy yang tinggal di provinsi yang tidak terlalu modern Lampung ini maju Tapi maksud gue bukan kota besar seperti Kayak Bandar Lampung itu kota Maksud gue kalah lah besarnya sama Bandung, Jakarta, Surabaya Itu kota besar ya Kalau Bandar Lampung ini kota Enggak juga terbelakang Tapi maksud gue Tidak semodern kota-kota besar tersebut Nah kebayang gak loh Kita yang tinggal di luar kota-kota besar Bahkan mungkin di kota besar juga Mungkin sama kasusnya Mungkin tapi lebih ringan Yaitu ketika malam hari Jam 7 Setengah 7 malam Jam 8 malam Jeder tiba-tiba Misalnya nih Pompa kolam lo rusak Atau mesin aerator lo rusak Atau Keperluan pakan Mungkin lo gak disiplin mempersiapkan pakan Kalau gue disiplin nih Kalau sudah mau habis Gak sampai habis Gue pasti beli Kalau gak ada duit Gue beli yang lokal Dan gue belinya di jam kerja Jadi aman Nah kadang-kadang Suka ada yang gak disiplin Nah dari kita Atau mungkin terlalu sibuk Atau mungkin lupa Punya penyakit lupa yang parah mungkin Jeder rusak tuh Atau makanan habis Nah yang gue mau share di konten ini adalah Kalau kita mau beli Peralatan kayak kolam Pakan ikan Di toko-toko akwarium Atau toko ikan hias Di kota kita kan suka tutup Kalau malam kan Contoh di kota gue Di kota gue ini Toko-toko ikan hias Kebutuhan akwarium dan juga kolam ikan Itu tutup rata-rata jam 5 sampai jam setengah 6 Ada sih Yang buka Di depan Kalau di kota gue ini Namanya di depan Supermarket Chandra Gue lupa nama Toko itu Itu langgaran gue juga Tapi Itu sayangnya Kebanyakan Kan hanya menjual kebutuhan ikan hias Untuk akwarium Tapi kebutuhan ikan hias untuk Seperti ikan koi Dari pakannya yang premium Pompanya yang besar Itu gak ada Gitu Nah tokonya itu udah lama banget Dari gue kecil udah ada Nah sekarang untuk Kalau kasusnya di gue nih Di Bandara Lampung Atau lo yang kotanya sama sama gue Gak kota besar banget gitu Gimana yang kalau rusak Nih gue ada tips Lo bisa berangkat aja ke S-Hardware Ingat ya Ini bukan Disponsorin S-Hardware lo Kebetulan tadi malam Gue ke S-Hardware Memberi Mem Membeli kebutuhan Yang lain ya Bukan kebutuhan kolam Dan gue punya ide Untuk membawa GoPro Kamera gue Untuk gue rekam Di S-Hardware Ada kebutuhan kolam Untuk ikan koi Apa aja sih Yang teman-teman bisa beli Nih contohnya Ada pompa air Ada Jep mat Ada kapas Buat lo yang mungkin Kolamnya kecil Atau Menggunakan Tricle filter Atau menggunakan Tong filter Kan pake kapas tuh ya Kapas Bio foam Bio bowl Biasanya Nah itu ada kapas Pakan ikan juga ada Tapi sayangnya Setelah gue cek Gak banyak pilihan Tapi pakannya premium Maksud gue bukan pakan Yang murah meriah lah S-Hardware Ya itu dia Kelemahannya emang ada Apa sih yang kelemahan Kalo beli di S-Hardware Satu Mereknya Gak banyak pilihan Contoh kalo pompa air itu Mereka cuman ada Merek boyu Atau apa gitu Boyu dan apa gitu Kenapa Karena yang seperti Gue pernah dapet informasinya Bahwa merek Boyu dan lain-lain itu Buatan Cina ya Itu emang udah Licensenya S-Hardware Mereka emang hanya menjual Mereknya itu-itu doang Kalo soal bagus Kalo untuk filter-filter Akwarium Harganya lebih mahal Dari Kayak Amara dan lain-lain Tapi emang Lebih kenceng Lebih awet Boyu ya Untuk akwarium ya Yang untuk kolam Gue gak tau Soal harganya Cukup tinggi Lo beli produk Yang menengah Di toko-toko Ikan hias Pompa air Aerator Kayak resun Dengan lo beli disana Harganya hampir sama Tapi kalo buat gue pribadi sih Kualitasnya lebih baik Yang di toko-toko Akwarium Atau ikan hias Ini menurut gue ya Walaupun gue udah bilang Tadi di awal Merek boyu itu bagus kok Jadi harga di air 1 Intinya lumayan Cukup tinggi-tinggi Lalu Apalagi yang lo bisa beli Lo bisa beli Apa lagi Penyedot Kotoran Di kolam Buat lo yang punya Ikan koi Atau kolam koi Tapi tipenya suka Nyedot-nyedot kotoran Ngebersihin kolam Seperti Memiliki kolam renang Ada yang begitu soalnya Gak apa-apa sih Sah-sah aja Karena memang banyak banget Kotoran suka masuk Contoh Ini gue punya Tanaman Pisang kalate Atau pisang-pisangan lah Bahasa kitanya Ini jeleknya nih Kalau dia udah musim Panas Anginnya besar Dia Dia gampang robek Jatuh ke kolam Kerjaan gue Kalau udah lagi musim begini Tiap hari ngambilin Daun keringnya Kalau enggak dia tenggelam Gak enak aja dilihatnya Nah itu Mesin penyedot debu Eh Mesin penyedot kotorannya Atau daun Atau Apapun yang ada di dasar kolam Bisa beli dia 1 air Dan macam-macam lagi Yuk kita lihat aja ya Gue cuman singkat nih Ada apa aja di F1 ya Mas bisa beli on-wine ya Nanti diantarnya gimana Ya bu Kalau ganja 500 liter 52 liter Kalau dia bisa Gak lantar Gak lantar Gak lantar Gak lantar Kalau dia gak Gak lantar Yang mobil membuatnya 20 Yang ini berapa jenis 25 liter? Ini Yang ini 100 27 27 Yang besar? Yang besar 278 28 Berapa liter nih mas? 27 50 Mas Mas 25 Ini 52 Gak mungkin sih mas 100 100 ya 100 100 Mana? Oh itu dia Ini dia Ini ada jet matte Ukurannya 50x50 Harganya Mana nih harganya Jet matte Coba gue lihat di bawah Nggak ada JBL Di sini kali JBL Kalau gak salah sih 150 sampai 200an ya Pokoknya Dimulai dari 100an ya Gak usah Yang pasti Lebih mahal Dari Toko-toko biasa Ada apa lagi nih Pakan ikannya Sayang Gak ada Untuk ikan koi Tuh Gak ada Untuk ikan koi Ada kapas Untuk Aquarium Maupun Cilater kolam Kecil Oh ada Nih Ada Hikari Yang ekonomi Harganya Hikari Ekonomi Ini sayangnya Kalau di Sater Suka gitu Sisa harga Ada ini Hikari Ekonomi Apa lagi Jangan Jet matte Bompa Ini Ada Airpang Sejuta Tujuh ratus Ini apa nih Itu Pond cleaner Oh ini Pond cleaner Tiga juta Empat ratus Ini nih Tiga juta Empat ratus Kalau kolam Lo perlu dibesih-besih Gak kolam renang Pompa-pompa Kecil Tuh Ini yang Boyu Untuk Kolam-kolam Berukuran Kecil Ada Biofilter Tuh Banyak pilihan Ada Pontam Mesin pontak kolam Yang gini Boyu Mana Ini Biofilter Yang dua Ini Cuma untuk Aquarium Ya 7.000 7.000 7.000 7.000 Ini ada Biofilter Biofilter juga Sudah 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Nah Itulah Kira-kira teman-teman Maaf Maaf gak gitu detail Karena Gue gak enak Dengan pegawai S1R Kalau Gue rekam semua Terlalu lama Lalu soal harga Maaf Gue gak terlalu detail Apaan nih Hujan Gue gak terlalu detail Karena Memang Untuk harga Sayangnya S1R tuh Suka ribet sih Harganya tuh gak nempel di produknya Tapi Di rak-raknya Dan gue tadi malam Selain agak sulit nyarinya Gue malas ribet Karena kondisi fisikku juga Belum bugar ya Sejak karena covid Jadi gue gak bisa terlalu capek Tapi intinya itulah gambarannya Produk-produknya yang ada Ada kayak tadi kotak plastik ya Itu bisa lo taruh untuk Pakan Ikan koe lu Kalau lo suka beli yang karungan 15 kg Yang gede Daripada lo pake toples-toples kecil kayak gue Gue aja lagi nabung tuh Gue mau beli Ah nanti Kayak box plastik Seperti itu Untuk naruh pakan gue Jadi gak banyak plastik Gak banyak toples Satu biji aja Itu buat lo yang suka Beli pakannya Dalam versi besar Atau paket besar ya Nah itulah S1R buka Hampir jam 10 malam Sebenernya Atau jam 9 malam Tapi sejak PPKM Di Bandar Lampung Hampir jam 8 malam Jadi lo harus keluar Dari setelah Atau bakdak maghrib Setelah maghrib dulu Tapi Itu ya teman-teman Yang bisa gue share Semoga bermanfaat Jadi S1R itu bukan tempat Untuk belanja kebutuhan Rumah aja Interior Eksterior Kebutuhan pertukangan Atau otomotif Atau kelistrikan No Ada juga spot untuk Binatang Peliharaan Dan ada untuk Ikan koi dan Ikan hias Selamat mencoba ya Tapi kalau kepepet Tapi kalau kepepet doang sih Kalau gue sih pribadi Lebih sering Lebih sering Beli di toko Aquarium Atau Ikan hias Baik teman-teman Terima kasih Yang nonton konten ini Semoga bermanfaat Apa yang gue informasiin Walaupun ringan Siapa tau Ada yang gak Aware Selama ini di S1R Ada Spot Untuk Peralatan kolam Dan ikan koi Kalau emang lo suka Bermanfaat Tolong di subscribe ya Biar channel gue berkembang Dan makin besar Soalnya channel gue ini Gak akan besar Tanpa dukungan teman-teman Yang baik hati Semua di rumah Gue doain deh Yang subscribe Dan mau Share konten ini Di facebooknya Di twitternya Atau di Whatsapp Grupnya Dapat rezeki banyak ya Dan Jangan lupa Yang mau follow instagram gue Dan nanya-nanya soal ikan koi Dan gue jawab Follow ya Biar gue juga follow lo balik Salam buat keluarga Semuanya sehat-sehat ya Jauh-jauh dari corona Stay safe Selalu pakai masker double Dan jangan pernah anggap remeh corona Jangan juga terlalu parlo dengan corona Jadi kita harus percaya ini ada Walaupun jangan dianggap Terlalu berlebihan Dan harus tetap wassada Salam satu hobi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Teman-teman Jangan lupa like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya